Petugas kepolisian melakukan penjagaan Misa Pertama Kamis Putih di Gereja Katolik Santo Poli Karpus, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Petugas kepolisian gabungan dari Polsek dan Polres disiapkan untuk melakukan penjagaan. 75 personil kepolisian gabungan sektor Tanjung Duren dan Polres, Jakarta Barat berjaga di sekitar Gereja Katolik Santo Poli Karpus, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Di gereja ini petugas melakukan penjagaan Misa Pertama pada Kamis Putih yang dilaksanakan pada malam tadi. Hingga berakhirnya Misa Pertama ini, kondisi keamanan di gereja Santo Poli Karpus berlangsung dengan kondusif. Jelang peringatan wafatnya Isa Almas di penjagaan aparat kepolisian di gereja katedral di Gambir, Jakarta Pusat dilakukan sejak kemarin meskipun belum terlalu ketat. Namun setiap jemaah yang akan mengikuti Misa diperiksa barang bawaannya. Petugas kepolisian bersenjata dikerahkan menyisir seluruh ruangan gereja katedral yang akan digunakan untuk bisa. Penjagaan juga dibekali dengan alat metal detector yang digunakan oleh petugas kepolisian sebagai deteksi dini terkait aksi teror. Seluruh jemaah yang akan mengikuti Misa harus diperiksa seluruh barang bawaannya. Pihak gereja juga menyiapkan tenda dan layar monitor untuk jemaah yang tidak kebagian tempat di dalam gereja. Menurut Humas Katedral, tahun ini mereka mengambil tema makin adil, makin beradab sesuai dengan Pancasila, sila kedua. Satu kompi personil BRIMOB dan satu tim penjinak bom juga disiagakan. Terima kasih telah menonton!